Halo guys Oke kali ini kita akan Mengecek Kenapa sih Kulkas kita nyetrum Nah biasanya Kita sering menjumpai kenapa Kulkas kita nyetrum Itu ada dua kemungkinan Yang pertama mungkin dia Kompresornya sudah short Atau yang kedua adalah mungkin ada Kebocoran Arus listrik di instalasinya Karena kulkas kan Bodinya metal semua Mungkin ada kabel yang terkelupas Bisa jadi atau kemungkinan yang pertama Yaitu kompresor short Oke kita akan Mengecek Kenalkan dulu ini Kenalkan dulu ya Ini Si King Kong Si Ontel Ontel baru saya Si King Kong ya Sekalian saya review King Kong ini Unik Beda biasa sih Tapi yang lumayan Bagus buat Ontel Kita lanjut Oke kita lanjut Ini kulkasnya Kulkasnya ini Merknya Merknya ini Sub ya Kulkasnya Merknya Sub Itu kompresornya Itu keluhannya Kalau tidak salah Set room Oke kita akan Ngecek Kulkas itu Tentunya dengan Alat Apa aja Alat yang kita butuhkan Untuk mengetes Kulkas itu Apakah masih bagus Atau Enggak Kompresornya Atau ada yang Sot Itu pertama Multimeter Digital Ataupun analog Peserah Yang kedua Kalau tidak punya Apa ya Yang kedua Ya multitester Itu adalah Cara yang paling Afdol Atau tidak Gitu Test pen Kita bisa Tinggal colokin Ke Bodi Apakah dia masih Mengeluarkan tegangan Kalau tidak tegangan Berarti Short Oke langsung saja Kita akan mengecek Sudah Tetap di channel Oke Seperti yang telah Saya sampaikan Kita akan Mengetes Apakah Bodinya Netrum Atau Enggak Kita bisa Menggunakan Test pen Ya Kita menggunakan Test pen Seperti ini Sebenarnya Dia Menyala Tapi Berhubung Menggunakan Flash Dia tidak akan Kelihatan Oke Flashnya Kita akan Matikan Nah Seperti itu Dia menyala Dia short Itu Kemarin Bodi Sudah Saya cek Tidak ada Yang terkelupas Sudah Saya bongkar Tidak ada Yang hubung Short Nah Bisa dilihat Test pen Menyala Dengan sangat Terang Ini Menandakan Ada short Kemungkinan Besar adalah Kompresor Karena Selama ini Saya menangani Banyak Perjadian Bahwa Short Itunya Short Kompresor Jadi Short Kompresor Itu Bisa terjadi Karena Listrik Di rumah Itu Sering MCB Sering Turun Atau Sering Ngetrip Kalau Istilah Jawanya Sering Jeglek Atau Istilah Bahasa Indonesia Sering Ngetrip Itulah Mengapa Itu Mempengaruhi Apa Kompresor Sehingga Kompresor Itu Jadi Menurun Performanya Jadi Mungkin Ada Apa Hubung Singkat Yang ada Dalam Kompresor Dalam Kompresor Ini Sehingga Kompresor Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Apa Lilitannya Sudah Lilitan Yang Ada Di Dalam Kompresor Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Menahan Arus Restrik Sehingga Dia Shot Ke Bodi Kompresor Sehingga Bodi Kompresor Shot Ke Bodi Kulkas Nah Kita Akan Mengecek Dengan Multi Tester Oke Kita Akan Nyalakan Flash Sebenarnya Gron Oke Sudah Keliatan Tanya Bisa Lihat Tuh Oke Salah Dengan Ntar Ntar Satunya Megang Kamera Satunya Ini Jadi Agak Susah Nyalakan Ntar Ini AC Saya Arahkan Ke AC Kita Bisa Lihat Dia Bocor Nya Naik Turun Ini Kalau Kena Tangan Kalau Kita Menyentuh Tersengat Tengatanya Sangat Tinggi Kita Matikan Lagi Tuh Lihat Wow Oke Ya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Bagikan Cara Mengecek Kompresor Ini Short Body Kompresor Harga Kompresor Sekitar Yang Satu Pintu Sekitar 300 Sampai 350 Ya Mungkin Kalau Ingin Mengganti Biaya Penggantian Kompresor Kulkas Plus Pengisi Freon Plus Semuanya Mungkin 550 Kalau Saya Ya Ini Sedisi Kediri Ya Tengah Kalau Di Daerah Lain Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Bagikan Terima Kasih Saya Akan Mengganti Kompresor Ini Tapi Besok Mau Nyari Kompresor Dulu Yang Bagus Lalu Nyari Freon Terus Nyari Alat Yang Lain Soalnya Alat Portable Sudah Habis Oke Thank you Very much Semoga Bermanfaat Oke Kita Beri Salam Dulu Kepada King Kong King Kong King Kong Berikan Bell Mu King Kong Dadah Terima selamat menikmati